Halo guys, kembali lagi di channel ini dan di video kali ini gue akan melanjutkan tutorial untuk game Monster Hunter Portable 3 dan di video kali ini gue akan bahas sesuai dengan judul dan thumbnailnya yang dimana gue bakalan bahas tentang rekomendasi weapon dan penjelasan weapon untuk high crank nah disini dalam kategorinya itu atau tanda kutip kalian itu baru naik high crank guys bukan kalian yang udah lama high crank seperti gue, contohnya gue udah lama high crank bukan itu, tapi kalau kalian yang sebelumnya itu low rank menjadi high crank tapi sebelum itu gue yang bagi yang belum tau, untuk low rank itu kategorinya dari HR 1 sampai 3 sedangkan untuk high crank itu HR 4 sampai 6 guys jadi mungkin dari HR 3 kalian Argen Quest kemudian langsung naik ke HR 4 yaitu high crank nah jadi yang dimana high crank ini monsternya itu bakalan lebih sakit dan lebih tebal darahnya jadi disini gue bakalan ngasih rekomendasi weapon yang menurut gue bagus gitu tapi mungkin menurut kalian ada juga yang kurang bagus, kalian silahkan komen aja di bawah gitu guys dan disini mungkin ada yang berkali-kali nanya kepada gue, bang weapon yang paling bagus itu apa bang? nah jadi weapon yang paling bagus itu gak ada guys sekali lagi gue gak bisa jawab weapon yang paling bagus itu apa, gak ada karena semua weapon itu bagus tergantung dengan kenyamanan kalian untuk menggunakan weapon tersebut contohnya ada seseorang yang menyukai weapon grid sword sedangkan kalian tidak suka dan ada juga yang pandai menggunakan weapon tersebut tetapi kalian tidak pandai gitu jadi apa gunanya weapon tersebut, demiknya kuat tapi kalian gak pandai untuk menggunakan weapon tersebut guys tetapi kalau kalian yang ingin menguasai semua weapon kalian bisa belajar aja di training atau kalian bisa mabar sama teman-teman kalian gitu jadi kalau untuk training sendiri nanti gue bakalan bahas di video selanjutnya apa itu training jadi disini kita juga bisa untuk training agar kita lebih mahir untuk bermain game ini gitu guys nah disini gue bakalan bahas dari bloodmaster dulu karena disini kan ada 2 kategori, bloodmaster dan gunner nah sebelumnya di bagian low rank gue rekomendasikan kalian itu untuk melihat sarpenesnya itu minimal di warna hijau gitu guys nah sedangkan untuk high rank ini kalau kalian pakai sarpenes yang hijau itu bakalan beberapa monster itu senjata kalian bakalan mantul gitu jadi gue saranin kalian pakai weapon yang sarpenesnya itu udah biru guys jadi maupun great sword ataupun sword and shield terserah aja intinya itu sarpenesnya itu udah biru gitu jadi kalian gak perlu lagi capek-capek ngasah senjata kalian tapi lebih gue rekomendasikan kalau udah putih tetapi kalau untuk kalian yang baru naik high rank ini senjata alatron gak bakalan kebuka guys karena syarat untuk membuka quest alatron itu kalian harus menyelesaikan semua quest high rank yaitu monster yang berdua gitu atau yang bisa dibilang dual monster misalnya kalian melawan 2 diablos, 2 nibbles nars dan lain-lain itu harus semuanya yang high rank doang untuk membuka quest alatron tetapi kalau kalian baru naik high rank kalian gak mungkin langsung bisa menyelesaikan quest tersebut jadi gue saranin kalian untuk memiliki sarpenes itu minimal biru nah tetapi kalau kalian yang gak punya atau belum tuh buka senjata-senjata ini kalian jangan berkecil hati kalian juga bisa untuk membeli weapon-weapon dasar seperti ini yang masih rare 1 tetapi dalam tanda kutip kalian itu harus upgrade guys disini contohnya gue membeli iron katana yang rare 1 nah kalian bisa upgrade menjadi iron grass atau remblade gitu kalau iron grass itu untuk menaikkan sarpenesnya doang tetapi attacknya kecil sedangkan kalau di remblade ini menaikkan attack sarpenes dan juga ada tambahan elemennya jadi tergantung keinginan kalian aja kalian juga bisa untuk menambahkan attacknya doang yaitu menggunakan armor sapir gitu guys yang mana armor sapir itu kalian bisa nambang di map volcano ya nah jadi kalian bisa juga beli-beli weapon yang disini tapi yang masih bawah juga gak apa-apa asalkan kalian upgrade terus sampai minimal itu ya sarpenesnya biru guys karena menurut gue biru itu udah minimal untuk kalian di high crank karena kalau hijau itu bakalan susah gitu kadang senjata kalian mantul itu damagenya gak bakalan masuk gitu jadi percuma kalian nyerang-nyerang terus tapi senjata kalian mantul gitu guys jadi kalian bisa pilih aja senjatanya mau dual blade, hunting horn, hammer, lance, dan gun lance itu terserah aja intinya itu yang masih kategori blade master kalau untuk disarpenes karena kalau gunner itu beda lagi cuy dan contohnya ini dari piered jack axe ini senjata DLC kita bakal contoh di senjata yang non DLC aja contohnya ini guys alatrion ya karena alatrion ini senjata yang paling bagus ya kalau kalian yang nanya rekomendasi senjata yang paling bagus apa rekomendasi senjata yang paling bagus untuk high crank itu adalah alatrion gitu ya yang dimana saat penasnya itu banyak dan attacknya juga tinggi guys terutama memiliki elemen tambahan yaitu dragon gitu jadi ya kalau kalian dah high crank HR6 dan kalian dah bosan pakai senjata apa ya kalian tinggal buat aja alatrion karena senjata finish yang lumayan bagus ya contohnya ini gua pakai long sword dari alatrion dan kalian bisa lihat equipment gua disini statusnya itu 205 guys dengan sarpenes putihnya itu yang tebal banget kalian bisa lihat itu dan itulah keunggulan dari senjata alatrion nah by the way tadi kan gua udah bahas tentang iron katana yang itu masih rare 1 gua bakalan tunjukin full upgrade dari iron katana tetapi gua gak non element guys karena iron katana itu kalau kalian upgrade yang non element nanti ujungnya itu bakalan menjadi yang namanya senjata narga guys disini gua udah ada senjatanya yaitu bernama di pesnaik kita bakalan coba pakai dulu armornya senjatanya nah disini gua bakalan lihatin di bagian equipment nah disini bagian equipment kalian bisa lihat disini attacknya itu 155 dengan sarpenesnya itu putih gitu guys jadi ini sangat berpengaruh ya menurut gua kalau di bagian sarpenes itu karena akan memudahkan kalian dalam hunting monster juga dan seperti yang gue bilang tadi kalian kalau masih punya senjata kecil gak apa-apa juga kalian harus rajin aja untuk upgrade dan untuk upgrade ini tidak hanya membutuhkan armor shafir tetapi kita membutuhkan juga item-item yang diinginkan dari gamenya ini contohnya ini di bagian rain black kita membutuhkan isisium dan ice crystal gitu jadi kalian tinggal penuhi aja syarat-syaratnya jadi terserah kalian mau membeli senjata apa asalkan kalian upgrade menjadi sarpenes biru gitu biar senjata kalian itu lebih berasa dan kalian gak capek-capek untuk ngasas senjata kalian jika tumpul gitu guys selanjutnya itu ada di bagian gunner nah gunner itu ada 3 lagi-lagi kalau kalian udah lama main kalian sudah pasti tau dan disini gua bakalan mulai dari legbow gun dan untuk gunner ini gua rekomendasikan kalian itu cari yang namanya attacknya dulu guys karena attacknya ini juga berpengaruh di bagian gunner karena gunner ini gak ada sarpenesnya kalian fokus ke attacknya aja guys jadi kalian lihat ini attacknya 210 ini 240 jd barot ini bagus menurut gue aurora flare ini senjatanya yang bagus karena attacknya itu sampai 240 bahkan hampir menyentuh 250 gitu guys nah disini ada juga yang paling bagus ukan loss 260 tetapi minus di affinity nya gitu nah disini kalian bisa lihat-lihat juga di bagian load atau peluru apa aja yang didukung dari legbow gun tersebut serta rapid fire nya juga guys sayangnya ini gak ada rapid fire nya jadi kalian gak bisa gunanya rapid fire nya untuk menghemat peluru kalian jadi kalian gak bisa menggunakan weapon ini kalau kalian itu pencinta rapid fire gitu nah disini juga ada beberapa weapon yang bagus ada rapid fire nya ada 2 dan yang paling banyak itu rapid fire nya itu dari ini guys dari amatsu ya jadi kalau kalian yang untuk gunner legbow gun rekomendasi dari gua itu adalah amatsu karena amatsu ini hampir mendukung semua rapid fire tapi ini khusus elemennya doang guys karena amatsu ini bisa mendukung elemen flaming, api, water, air, thunder, petir, dan freeze atau es gitu jadi mendukung 4 elemen dalam 1 senjata sedangkan beberapa lainnya cuma 3 ya yang paling bagus itu dari amatsu yaitu evil flash flood gitu nama senjatanya guys jadi kalau kalian yang mau cari legbow gun yang sempurna menurut gua itu dengan disini attack nya elemen tinggi juga yaitu sekitar 210 walaupun gak setinggi yang 240 tadi atau 260 tapi elemen yang di dukung atau rapid fire yang di dukung itu banyak dan affinity nya itu cuma 10% jadi gak berpengaruh banget untuk kalian hunting gitu guys dan kalian juga perhatikan juga yang namanya lot tadi ya lot peluru peluru apa saja yang di dukung dari senjata tersebut rapid fire nya dan itu doang sih kalau untuk digunner menurut gua kemudian bagian reload dan recoil kan gak terlalu lah ya kalau kalian gak terlalu pusing untuk masalah reload dan recoil kan ada disini ada fast kemudian ada normal dan ada juga beberapa jenis reload serta recoil lainnya gua gak terlalu penting menurut gua tapi kalau menurut kalian penting kalian silahkan pilih aja kalau menurut gua masalah recoil dan reload ini kurang karena gua lebih pentingkan pada attack kemudian peluru yang didukung dan rapid fire nya gitu guys begitu juga dengan heavy bow gun itu pelurunya apa yang didukung kemudian attack nya serta crunch fire nya ya atau crash fire itu bisa kalian kalau kalian pengguna heavy bow gun crash fire nya adalah peluru yang kalian bisa gunakan pada saat kalian itu duduk ya jadi kalian itu bisa kayak mode duduk gitu kalau kalian gak paham kalian bisa cek aja di youtube lain yaitu seperti contohnya itu combo weapon heavy bow gun gitu disitu ada kombo-kombo untuk kita menggunakan weapon heavy bow gun karena gua juga bukan user heavy bow gun mungkin ada yang salah gua omongin tentang crossfire ini kalian bisa komen aja di bawah gitu guys dan yang terakhir ada bow nah untuk bow ini senjata yang bagus juga gua lumayan suka belakangan ini untuk memakai bow karena gua baru belajar juga karena dimana bow ini dia memiliki attack yang harus kalian perhatikan juga serta art suit jadi kunci dari untuk bermain bow ini adalah art suit jadi art itu ada fokus kemudian ada bless nah untuk art suit ini yang pertama itu fokus itu dia bakalan memberikan damage tambahan seperti batu-batu itu bakalan jatuh kalau fokus ini dia bakalan fokus ke satu titik kemudian untuk art suit bagian bless ini dia bakal menghasilkan redakan kemudian kemudian dibagian white ini dia sama seperti fokus tetapi batunya itu lebih menyebar gitu jadi ada tiga jenis doang yaitu fokus white dan bless gitu jadi kalian bisa pilih aja suku sesuka kalian untuk tipe art suitnya itu yang mana itu jadi art suitnya itu kalian bisa caranya itu dengan klik tahan tombol kotak kemudian kalian klik tombol air gitu tapi kalian bisa juga lihat di YouTube yaitu combo weapon bow karena disitu ada kombo-kombo tombol apa aja yang bisa kalian gunakan untuk serangan weapon bow dan itu enggak cuma bawa aja dari leg bow gun kemudian bow yang saya bahas ini kemudian long sword great sword hammer itu ada kombo-kombo nya kalian bisa cek aja di YouTube lain gitu karena gua nggak buat tutorialnya guys dan disini kalian juga harus perhatikan yang namanya itu charge attack nah charge attack ini juga ketika kalian menggunakan bow kalian bisa tahan lama tombol kotak itu bakalan ada charge nya gitu jadi semakin lama kalian nahan tombol kotak tersebut maka damage nya kalian bakalan semakin sakit gitu ibaratnya dia kayak nahan serangannya gitu guys kemudian di bagian usable coating nih sama seperti leg bow gun atau heavy bow gun tadi yaitu lot atau peluru yang didukung sedangkan ini yang namanya coating guys atau kayak bisa bilang coating itu mirip dengan peluru juga tetapi kalau bow ini tanpa peluru kita bisa juga menggunakan bow tersebut tetapi kalau kita menggunakan leg bow gun kalau kita enggak bawa ammo kita enggak bakal bisa pakai leg bow gun lagi guys misalnya amonya udah habis tapi monsternya masih hidup ya kalian terpaksa harus abandon quest gitu karena nggak bisa untuk menyerang lagi sedangkan kalau bow kalian tanpa bawa coating pun udah bisa tapi coating ini kayak menambahkan damage dari weapon kalian dan coatingnya ada banyak juga jenisnya yang pertama itu ada power coating ini untuk meningkatkan damage kalian kemudian position coating ini untuk memberikan efek racun kepada monster kemudian para coating ini seperti efek paralyzed atau kesentrum gitu bisa seperti kalian kalian menggunakan daging gitu guys ketika kalian melawan devil Joe kalian bisa menggunakan power coating ini maka monster tersebut akan memiliki efek paralyzed gitu kemudian di bagian sleep coating ini untuk menidurkan monster tersebut kemudian di bagian Cirens coating ini untuk menambahkan damage kalian tetapi kalian itu Cirens coating kalian jangan main art suit kalian tinggal tahan tombol kotak aja karena Cirens itu karena Cirens coating itu lebih bekerja ketika kalian itu menggunakan attack normal tanpa art suit gitu guys kemudian di bagian pen coating ini sama seperti pen ball untuk menandakan monster dan terakhir ada egghouse coating ini untuk membuat monster itu lebih cepat lelah atau capek gitu guys Oke mungkin itulah penjelasan sedikit tentang weapon highcrank ini dan rekomendasinya gua bakalan simpulin di akhir video ini yaitu yang pertama untuk longsword itu tentunya dari gua nggak mungkin bilang longsword atau semua weapon tapi di sini gua rekomendasikan untuk semua weapon bledmaster itu adalah alatron gitu guys jadi mungkin mohon maaf kalau kalian pencinta weapon yang lain tapi gua sudah sangat suka dengan weapon alatron ini dari sarpenesnya attacknya dan elemennya sangat-sangat tinggi gitu kalian bisa pakai weapon finish kalian itu alatron dan untuk gunner sendiri kalian bisa pakai weapon amatsu untuk leg bow gun kemudian heavy bow gun dan bow gua belum menemukan nih mungkin kalau kalian yang ada tahu kalian bisa komen aja di bawah intinya kalau untuk bow like bow gun setai heavy bow gun itu kalian perhatikan aja peluru apa aja yang didukung kalau untuk lay bow gun dan heavy bow gun kalau bow itu coating apa aja yang didukung dan juga rapid firenya kalau di leg bow gun dan crutch fire di heavy bow gun serta art shot kalau di bow gitu jadi kalian perhatikan aja apa yang gua bahas di video tadi dan seperti biasa sebelum kalian mengakhiri video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya dan kita akan berjumpa di video berikutnya see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax